Intro Halo Rahajang Semeng, apa kabar Anda Saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Seorang warga desa pulukan pekutatan Jembrana meninggal, diduga terjangkit virus rabies. Polisi tangkap pemilik sewa mobil di Badung menggunakan transaksi mata uang kripto yang masih dilarang oleh pemerintah. Permintaan layang-layang meningkat 3 kali lipat jelang libur kenaikan kelas, pengepul kebanjiran order, dan raih keuntungan yang besar. Seorang warga asal desa pulukan kecamatan pekutatan Jembrana meninggal, diduga setelah terjangkit virus rabies. Pasien tersebut meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSU Negara pada hari Rabu. Pasien berusia 53 tahun tersebut merupakan pasien terujukan dari puskesmas pekutatan 1 dengan gejala awal hipertensi urgensi atau peningkatan tekanan darah yang berat. Kabit layanan medik RSU Negara, Gusti Ngurah Putu Adnyana menjelaskan, Pasien datang ke rumah sakit pada hari Selasa 30 Mei pagi. Kemudian pasien mengalami gejala fobia atau ketakutan yang berlebihan. Pasien sempat diberi air minum, tapi korban memberontak. Kemudian kondisi kesehatan pasien semakin turun. Disampaikan bahwa diagnosa saat itu, saat jam 10 itu adalah observasi hidrofomi, artinya ketakutan dengan air, menelan air dan lain sebagainya. Kemudian suspek meningoantipalitis, Suspek Bakteri DD Viral, artinya infeksi pada otak yang dicurigai disebabkan oleh bakteri atau virus. Salah satunya dari tanda yang didapatkan dan gejala yang didapatkan oleh petugas, suspek atau kecurigaan infeksi otak akibat virus rabia sebelum bisa disingkirkan. Ya, belum bisa disingkirkan. Dari jam 10 itu akhirnya kita melakukan anonese ulang lagi ke pasien, menanyakan adanya riwayat gigitan. Memang teman-teman kami di ikuti tidak mendapatkan riwayat itu. Jadi keluarga menyangkal adanya riwayat gigitan hewan penularan. Dari keterangan keluarga, pasien pada rumah sakit, korban tidak pernah tergigit anjing. Tetapi hasil diagnosa sementara, dokter syaraf RSU Negara diduga syaraf otak pasien terinfeksi rabies. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jombrana. Dua pasien positif meningitis babi atau meningitis streptococcus suis MSS saat ini dirawat di Resude Buleleng. Kedua pasien tersebut baru saja mengonsumsi lawar saat hari raya pagar usi. Dokter spesialis neurologi Resude Buleleng, Lukutulina Kamelia mengatakan, kedua orang pasien dinyatakan positif meningitis babi berdasarkan hasil mikrobiologi klinik dari delapan orang yang ditangani rumah sakit dengan gejala mengarah meningitis babi. Kedelapan pasien itu diterima sekitar seminggu yang lalu dengan keluhan nyeri kepala dan kaku leher. Bahkan seorang pasien di antaranya mengalami penurunan kesadaran sehingga harus dirawat intensif di ruang ICU. Kamelia menyebut, sebagian pasien tersebut berasal dari kecamatan Sawan dan Sukasada dengan usia antara 38 hingga 62 tahun. Para pasien itu rata-rata mengaku baru mengonsumsi lawar getih dan kuah komoh saat hari raya pagar usi. Adalahnya ya tipikal untuk suatu meningitis ya, demam, jari kepala, ada kekakuan di leher gitu ya, yang dialami beberapa hari sebelum masuk rumah sakit. Pada saat masuk itu sudah mulai mengalami penurunan kesadaran. Ternyata mis makan lawar atau pomo? Yang saya terima kemarin begitu, ya dapet seperti itu. Kemarin dan dua hari lalu kan saya jatuh dua hari. Itu bervariasi ya, ya kayak kemarin yang rata-rata ini saya terima, makan lawar babinya itu kan pas ke pagar usi ya. Nah kemudian muncul gejalanya dua hari yang lalu kira-kira. MSS ini bukan penyakit baru yang ditangani oleh RSUD Buleleng. Pada tahun 2019 hingga 2021 juga terdapat pasien penderita MSS, namun sejauh ini belum ada kasus kematian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Perdagangan dengan menggunakan transaksi kripto ternyata telah banyak digunakan di Bali. Padahal Bank Indonesia telah melarang penggunaan transaksi dengan kripto yang digunakan sebagai mata uang. Polisi akhirnya menciduk seorang pemilik persewaan mobil di kawasan jimbaran Badung berinisial TS. Pria berusia 33 tahun ini ditangkap polisi karena menyediakan dan menerima transaksi pembayaran sewa mobil menggunakan kripto. Pelaku tertangkap setelah dipancing petugas dalam bertransaksi sewa mobil menggunakan kripto. Penangkapan dilakukan setelah petugas mencurigai adanya promosi di media sosial yang melayani transaksi pembayaran menggunakan kripto di Bali. Modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu mengiklankan usaha sewa mobil dengan cara menawarkan melalui media sosial dan menerima pembayaran dengan kripto. Tersangka dijerat undang-undang tentang mata uang dan terancam pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Ya lebih banyak uang di luar kripto. Kripto karena yang kripto ini kan orang-orang terlambat saja. Kalau kriptonya dirupiahkan 310 dolar USDT. Ini dia melakukannya apa juga untuk menginjari pajak Pak? Karena kan kripto kan? Ya betul. Karena belum diatur di undang-undang mata uang sehingga pembayaran belum ada. Berarti keuntungan dia mau dengan kripto itu beruntung kripto atau dari rupiah menurut pengakuan? Ya itu tergantung dari krusnya saja sih. Kalau krusnya nanti terhadap dolarnya dari nanti merapatkan kripto kemudian dijualkan nanti di tempat yang legal untuk perubahan dari kripto ke rupiah baru nanti ditarik. Pasti ada kelebihan di luar nilai rupiah tersebut. Omsetnya itu? Kalau omset ini pembuatan atau pembayaran taksisnya masih kebanyakan di rupiah. Untuk kripto baru sekali pengakuan dari pelaku. Sekarang banyak lama transaksi perusahaan itu? Baru sekali pengakuan dari pelaku. Tapi kita akan mendalami terkait nanti di akun yang lain. Pemerintah Indonesia melarang penggunaan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Buat tugaan perdagangan atau transaksi dengan menggunakan kripto adalah cara agar menghindari pajak transaksi penjualan atau pembelian. Kripto masih dapat diperdagangkan di Indonesia sebagai komoditas berdasar peraturan Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi BAPEPTI. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar.